Lu anak-anak siapin apa sih? Rumah, asuransi, asuransi itu penting juga tuh, jadi udah gue siapin. Gue juga asuransi semua. Asuransi merupakan sebuah perjanjian antara tertanggung atau pihak yang diasuransikan dan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak tertanggung diwajibkan membayar premi asuransi per bulan atau tahunnya, sementara itu penanggung akan membayarkan uang pertanggungan ketika risiko yang ditanggung terjadi. Secara umum, semua produk dan jenis asuransi memiliki tiga manfaat. 1. Alat pengalihan risiko Asuransi dapat mengalihkan risiko finansial yang Anda punya. Dengan asuransi, Anda bisa mengalihkan beban risiko finansial yang ada. Contohnya dengan asuransi kesehatan, Anda tidak perlu membayar keseluruhan atau sebagian biaya tagihan rumah sakit bila jatuh sakit. Risiko tersebut dialihkan atau ditanggung oleh perusahaan asuransi. 2. Meminimalisir kerugian Karena sebagian atau keseluruhan risiko sudah dialihkan kepada perusahaan asuransi, Anda pun bisa meminimalisir kerugian yang ada. Anda tidak perlu berhutang demi menutupi risiko finansial atau merogoh tabungan yang sudah Anda simpan untuk keperluan lain atau bahkan mengambil dari dana darurat yang sudah Anda punya. Uang itu bisa Anda pakai untuk hal lain misalnya ditabung atau diinvestasikan. 3. Memberi keamanan untuk masa depan Dengan adanya asuransi, setidaknya keuangan Anda akan lebih stabil. Selain itu, jika Anda sudah tahu bahwa risiko yang ada dalam hidup bisa dialihkan, Anda pun akan merasa lebih percaya diri secara keuangan. Hal ini juga dapat membuat Anda merasa lebih berani untuk berinvestasi atau memulai suatu bisnis. Demikianlah manfaat asuransi untuk masa depan. Hubungi PT. Mitra Harmony Insurance Broker untuk mencari produk asuransi yang tepat dalam mengamankan aset pribadi atau aset perusahaan Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.